Otak Pembunuhan Bos Tokofeb di Fonis Seumur Hidup Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya menjatuhkan Fonis Penjara Seumur Hidup kepada Yanto alias Anto terdakwa pembunuhan terhadap Sarwani alias Anang pemilik Tokofeb Cho, Rabu 21 Desember 2022 Terdakwa Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menyembunyikan mayat korban serta sebagai otak pelaku pembunuhan tersebut Selain Anto, empat terdakwa lainnya yaitu Aditya Dwi Trisna, Mordani, Amin Yadi, dan Taufik Rahman difonis masing-masing 20 tahun penjara Sedangkan satu terdakwa yaitu Sutrisna difonis 9 bulan penjara karena perannya hanya turut membantu menyembunyikan mayat Usai mendengarkan fonis tersebut, Suka El Nyahun dan Laila Tuljanaryani selaku penasehat hukum para terdakwa menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan permohonan banding namun untuk terdakwa Sutrisna keduanya menerima fonis tersebut Sebelumnya, dalam dakwaan, Yanto disebut mengajak Aditya Dwi, Taufik Rahman, Amin Yadi, dan Mordani ikut bersamanya menagih utang kepada korban Mereka datang ke toko korban sembari membawa senapan angin dan senjata tajam Namun di toko tersebut, Yanto memukul dan menembak korban dengan senapan angin Kemudian dalam kondisi sekarat, korban dibawa menggunakan mobil lalu dibuang ke hutan Para terdakwa dijerat pasal 340 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 tentang pembunuhan berencana dan pasal 181 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang menyembunyikan mayat Andre untuk Tabengan TV Kami keluarga besar hari umum Tabengan Mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2022 Dan menyongsong tahun baru 2023 Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi